Pemirsa sebanyak 215 pasien saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat Penanganan Corona di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari 215 pasien, 14 diantaranya dinyatakan positif COVID-19, 157 pasien dalam pengawasan dan 44 pasien dalam pemantauan. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran memiliki daya tampung hingga 3.000 pasien yang ditempatkan di dua tawar khusus penanganan COVID-19. Pemirsa hari keempat beroperasinya Rumah Sakit Darurat COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Dari pantauan kami pada Kamis malam, baik mobil ambulans ataupun juga mobil pribadi ini terus berdatangan menuju Rumah Sakit Darurat ini. Dan petugas pun juga masih terus bersiaga di pos-pos tertentu. Kami pun berada di seberang pos 3 tempat mobilitas mobil ambulans dan juga mobil pribadi masuk menuju ke Wisma Atlet Kemayoran. Terdapat 215 orang yang saat ini menjalani rawat inap, diantaranya 124 berjenis kelamin pria dan 91 berjenis kelamin wanita. Dari 215 orang tersebut, 14 orang dinyatakan positif COVID-19 dan 157 orang berstatus PDP atau pasien dalam pengawasan dan 44 orang berstatus ODP atau orang dalam pemantauan. Dan seluruh pasien yang dirawat adalah mereka yang sakit dengan kondisi sedang ataupun juga ringan, sedangkan pasien yang memiliki penyakit penyerta dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan Nasional. Dan pemirsa Wisma Atlet Kemayoran ini saat ini telah digunakan dua tower yakni dengan daya tampung 3.000 pasien, yakni tower 7 yang sudah beroperasi dengan daya tampung sebanyak 1.700 pasien dan tower 6 dengan daya tampung sebanyak 1.300 pasien. Jika kondisinya akan memburuk, maka antisipasinya akan dibuka. dua tower lainnya untuk penanganan COVID-19.